Ancaman multifront kini tak lagi bisa dihindari oleh Israel. Sejumlah milisi perlawanan pro-Hamas menyerang Israel dari berbagai lintas teritorial. Terbaru, Israel kini harus menghadapi perlawanan dari milisi Irak. Selain dari Hamas dan milisi lain di Gaza, Israel diketahui mendapat serangan-serangan intensif dari Hezbollah di Lebanon di perbatasan utara yang menyerang sejumlah kota seperti Kiryashamona dan bahkan lebih jauh Tel Aviv. Di perbatasan selatan, wilayah pelabuhan Eilat dan Askelon digempur oleh serangan rudal dan drone dari milisi Ansarallah atau Hautiaman. Terbaru, kota Haifa, Israel menjadi sasaran peluncuran rudal jelajah jarak jauh dari perlawanan Islam di Irak. Kelompok milisi tersebut pada Senin 7 Januari 2024 menargetkan sasaran penting di Haifa yang diduduki oleh Israel. Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perlawanan Irak, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan rudal jelajah jarak jauh yang sudah diupgrade rudal Al-Arqad. Perlawanan Irak ini dilakukan untuk menghentikan agresi Israel di jalur Gaza yang diakui Iran sebagai aksi genosida. Irak juga menegaskan, milisinya akan terus menyasar benteng-benteng Israel dalam serangan mereka. Perlawanan Islam di Irak sebelumnya juga telah mengumumkan bahwa pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Khashroq yang terletak di perdesaan Hasakah, Timur Laut Suriah menjadi sasaran untuk kedua kalinya. Operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan drone. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.